Intro Shalom, selamat pagi saudara bagaimana kabar saudara pagi hari ini senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam merenungan pagi spiritual life Bapak Ibu pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11 saya akan bacakan bagian perikoh firman Tuhan ini bagi kita semua demikian firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 1-11 dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri oleh injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu yaitu apa yang telah ku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kevas dan kemudian kepada kedua belas muridnya sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa diantaranya telah meninggal selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus kemudian kepada semua rasul dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya dan renungan pada pagi hari ini berjudul kebangkitan Kristus Bapak Ibu dalam bagian perikop ini Paulus mengingatkan kembali jemaat Korintus tentang kebangkitan Kristus Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Korintus dan lalu mereka menerima Injil tersebut dan diselamatkan karenanya tetapi Paulus memperingatkan bahwa jika mereka tidak memegang teguh Injil tersebut dengan menganggap bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kisah dongeng belaka maka kepercayaan mereka akan menjadi sia-sia hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 1-2 kemudian Paulus meyakinkan jemaat Korintus tentang kebangkitannya dengan memberikan kesaksian bahwa setelah Kristus bangkit ia menampakkan diri kepada Kevas ke-12 murid lebih dari 500 orang murid Yaakobus serta semua rasul dan dirinya atau Paulus sebagai rasul yang paling akhir juga menerima anugerah untuk melihat Kristus pada saat perjalanannya menuju ke Damsyik dalam kesaksiannya Paulus dengan rendah hati menyatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang kasih karunia itulah yang mendorong Paulus untuk bertekun di dalam melayani Allah sehingga kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada Paulus menjadi tidak sia-sia dengan demikian kebangkitan Kristus sebenarnya menjadikan setiap kita menjadi percaya akan adanya keselamatan akan adanya pengampunan serta bahkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Saudara pernahkah saudara meragukan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian seperti misalnya bahwa Kristus tidak bangkit tetapi ada beberapa orang murid yang mencuri dan menyembunyikan mayat Kristus atau mungkin ajaran lain yang menggoyahkan iman kita tentang kebangkitannya Saudara tulisan Paulus tentang kebangkitannya menjadi bukti bahwa Yesus Kristus sebenarnya tidak hilang atau disembunyikan tetapi bangkit dari maut sebab jika ia tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan kita akan keselamatan kehidupan kekal bersama dengan Allah dan juga kebangkitan tubuh yang akan semua orang percaya alami saat ia datang kembali pada masa-masa akhir Saudara mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara apakah saudara percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian mari pegang teguh firman Tuhan serta kesaksian para rasul akan kebangkitannya sebab dengan demikian maka kita akan selamat dan kita akan memperoleh perkenanannya untuk melayani Tuhan selamat menikmati demikianlah firman Tuhan hari ini mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari kembali Allah tambahkan dalam kehidupan kami kami sungguh bersyukur kami sungguh berterima kasih karena engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami kami juga bersyukur bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang bangkit dari kematian Allah yang mengalahkan maut sehingga kami menerima kehidupan kami memiliki pengharapan kami akan kehidupan yang akan datang kami berserah Tuhan hanya kepadamu untuk kami menjalani hari-hari ini tetap bersama-sama dengan engkau terima kasih dan dalam nomamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat bagi saudara selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati